Sementara itu pelaku pencurian motor ditangkap polisi di Pangkal Pinang, Bangka Blitung. Saat penggeledahan, polisi justru menemukan alat isap sabu. Timbusernaga Polresta Pangkal Pinang, Bangka Blitung, menggerebek kediaman pelaku pencurian sepeda motor di Pangkal Pinang. Saat interogasi, pelaku berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Namun saat penggeledahan dan pengecekan ponsel, polisi menemukan barang bukti percakapan dan alat isap sabu. Pelaku pun tak bisa berkilah dan langsung diamankan. Sementara motor yang dicuri pria bernama Ical ini telah dijual kepada temannya di Kabupaten Bangka Selatan. Polresta Pangkal Pinang pun akhirnya berkoordinasi dengan tim panter Polresta Bangka Selatan untuk mengamankan barang bukti motor. Di lokasi pembeli, polisi mengamankan motor milik korban yang dijual seharga 4,5 juta rupiah. Mereka melakukan penangkapan curan mor yang di desa di Pangkal Pinang, tapi keberadaan dari tersangka itu ada di Bangka Selatan atau di Kabupaten. Jadi ketemu sama tim busur panter, langsung ketemu sama busur Pangkal Pinang, langsung kerjasama untuk menangkap motor serbun. Usai mengamankan barang bukti, polisi meringkus serikan Ican yakni John yang berperan sebagai penjual motor curiannya. Kedua pelaku kini ditahan di Mapol, Resta Pangkal Pinang, sementara pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, Ainews melaporkan.